Ini kan kemarin tempat petani mengumpulkan serasa, mengumpulkan serasa yang banyak, lalu dibakar. Nah, pembakaran itu sangat dilokalisir, jadi memang khusus membakar serasa, sisa-sisa tanaman, ada tunggul, ada kayu, ada ranting, ini dibakar di sini. Salah satu tanaman yang dibudidayakan di lahannya milik Pak Aspol ini, di bagian belakang, yang sudah seringnya kita lewat, kita lihat, adalah pertanaman terong. Jadi ini sekarang, coba kita lihat. Dalam pengelolaan lahan gambut untuk pertanian, pembakaran yang sebenarnya kita larang sama sekali, jangan membakar lahan. Tapi kondisi realnya ya seperti ini, jadi di tengah-tengah lahan ini kan kiri-kanan kita ini ada terong, ada terong, ini ada pisang. Nah, ini ada lahan, coba disorot Bang. Di ini, ini kan kemarin tempat petani mengumpulkan serasa, mengumpulkan serasa, mengumpulkan serasa yang banyak, lalu dibakar. Nah, pembakaran itu sangat dilokalisir, jadi memang khusus membakar serasa sisa-sisa tanaman, ada tunggul, ada kayu, ada ranting, ini dibakar di sini. Nah, misalnya ini langsung ditanam lobak sama Pak Aspol, dan sebagian abunya bisa dibawa kembali ke lahan-lahan pertanaman. Macam ini, coba dilihat di lahan terong ini, ini atas-atas ini kan abu nih, ini nampak abu-abu bakaran dilihat tuh. Nah, itu dikumpul dari, diambil dari sini, dari tempat pembakaran ini, baru dibawa ke ini. Dengan demikian, pembakaran yang dilakukan sangat terkendali, jadi memang diusahakan jangan menyebar kemana-mana. Karena lahan gambut, jika dia kering, maka pembakaran itu bisa merambat ke bawah, itu sangat berbahaya. Demikian ya, terima kasih. Salah satu tanaman yang dibudidayakan di lahannya milik Pak Aspol ini, di bagian belakang, yang udah sering ya kita lewat, kita lihat, adalah pertanaman terong ya, terong. Jadi ini, sekarang, coba kita lihat, ini jam berapa tadi Pak Aspol manennya? Panen tadi jam 7. Jam 7 pagi dipanen, ini dikumpul di sini, coba lihat. Ini nggak tahu saya panen yang keberapa, karena Pak Aspol ya, udah susah katanya membayangkan orang ada yang bisa sampai, udah mencapai 15 ton. Jadi ini panen yang keberapa kira-kira Pak? Ini, yang saya ngasih Bapak dulu, ingat nggak Bapak bulan berapa, itu panen perdana? Yang perdana itu kan? Itu bulan berapa kira-kira? Itu yang saya dengan Pak Syairi itu bulan apa ya? Coba Bapak ingat. Itu sebelum puasa tuh. Iya, sebelum puasa memang. Sebelum puasa. Bakir dah 3 bulan. Maret. Dulu, April, May, Juni. Dia sekitar akhir Maret lah. Ha, itulah dia akhir Maret. Itu dia pertama kali ini? Ha, ha, panen. Ha, sekarang ini? Sampai sekarang, udah ujung, ibaratnya udah ujung ini. Ini dah panen buah ujung ini? Ha, paling ujung sekali. Masih 11 keranjang. Kok dikira-kirakan sih, kurang lebih 500an kilo. Karena satu keranjang 40 lebih kilonya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Itu 54 ya? 54 kilo. Ini aja 54 kilo. Ini enggak sih yang 40 lebih, 40 lebih. Ini jam 7 pagi tadi dipanen. Ha, ha. Terus nanti pembeli atau penampungnya ngambil? Ngambil jam 7, jam 8 malam. Jam 8 malam. Bawa ke pelamboyan. Oh, ini langsung pelamboyan. Iya. Dia pasti ke pelamboyan. Kalau enggak, ke pelamboyan mana nak ngambiskannya? Kita sebagai petani yang membudidayakan, terima duitnya kapan? Kalau mau, langsung cash. Oh, dia waktu dia ngambil itu? Hmm, bisa. Cuma saya kadang udah 10 kali atau 5 kali dia ngambil, baru hitung. Oh, gi. Jadi tergantung. Tergantung perjanjian antara... Yang ngambil tadi. Yang ngambil dengan yang... Yang ngambil itu dia punya kios ke di sana? Enggak. Dia lepas lagi? Punya. Oh, dia punya kios? Dia punya kios. Sudah itu dia pun melepaskan. Yang lain? Enggak mungkin enggak dia nak... Ngabiskan dari satu kiosnya. Sempatan layu dia, kok dia sendiri. Iya, iya. Berapa sekarang pasaran? Atau dia ngambil berapa dari bapak? Yang bapak tahu di pasaran berapa? Pasaran sekarang 20 paling indah. 20. Kalau orang ngecer di warung-warung main 20 lebih masih. Kalau dia ngambil 15 nyaman masih. 15 ribu ya. Coba bayangkan ya. Ini ada setengah ton. 500 kilo. Mencapai. Jadi subhanallah ya. Jadi kalau kita mau berusaha. Ihtiar kita penuhkan. Insya Allah. Insya Allah. Semuanya itu akan dimudahkan sama Allah. Tanam seribu. Seribu. Dua ratus. Kok di total sekarang udah ya 15 ton lah ada. Hasilnya. Barang ini sebenarnya orang yang baru ngambil ni. Kalau orang yang lama sebelah ni. Baru 10 ton dia berhenti. Orang sebelah yang punya kebun sebelah ni. Udah 10 ton. Karena kan dimana-mana orang tanam terong. Kok udah mencapai ke ujung tu. Buah jelek. Maka dia berhenti dulu. Jadi dia menghindar. Benarnya menghindar. Ternyata. Saya bisa ciptakan terong. Walau udah nak mati. Saya buat. Saya ubah kembali. Inilah hasilnya. Sama dengan terong semula. Sama dengan terong baru kan. Sama dengan terong baru dipanen. Artinya baru mulai panen perdana. Dua pertama. Bisa sebenarnya. Kalau mau itu bisa diciptakan. Oke. Demikian ya. Terima kasih Pak Aspul. Ini kita akan lihat. Proses pengambilan madu kelulut. Jadi hari ini. Kebetulan Pak Aspul mau panen ini. Kelulut. Jadi dengan alat ini. Kita coba lihat ya. Mudah-mudahan cukup ya cahayanya. Nah ini dia. Tidak lah ya. Ini sekalian buka lah Wak. Buka lah. Ini dia. Terus tahap pertama dia buka dulu ininya ya. Ininya dibuka. Ini biasanya berapa lama sekali Pak? Mahanen ini. Satu bulan. Satu bulanan. Jadi empat minggu. Empat minggu. Sekali itu buka. Langsung buka ya Wak. Oh ini tadi tutup awal ya. Ya tutup awal. Ini apa Pak yang hitam-hitam di atasnya ini? Sarang. Sarang ya. Oh. Sebenarnya dia bahasa anaknya. Propolis. Ah propolisnya. Oh mana inilah yang dia cari orang kan. Propolisnya. Kok gitu. Padahal waktu kita nutupnya tidak melekat gini ya? Tidak Wak. Ini tidak ke sebulan yang lalu. Yalah. Kok penuh lagi gini? Tuh tuh. Lihat bisa lihat. Tidak kemarin nih Wak. Sedot. Tidak di dalam penuh kah? Dia dalam. Tidak masuk akal kayaknya Wak. Dalam kantong-kantong gitu ya? Dua liter juga balik ini. Banyak nih. Banyak nih. Dua liter ada nih. Subhanallah. Wah. Pecah sampai dia. Baunya pun dah tercium ya. Bau madu itu kan. Luar biasa. Terus nanti dia pakai apa kita pakai? Oh ada alat penyedutnya. Seperti kan dulu dia waj. Dia nak pakai Pak Jopor. Kelebihan dari lebah kelulut ini. Pertama dia tidak ada sengat. Dia tidak? Tidak. Kalau lebah biasa itu bagaimana dia? Pakai asap dulu ya? Untuk menghilangkan dia supaya lari dari tempat itunya. Tidak asap. Ini pun pakai asap Pak. Asap rokok. Oh asap rokok. Sambil merokok. Tidak benar. Tidak habis di gigitnya. Terus. Itu dari apa? Oh dari mesin penyedot. Di modif. Terus. Oh macam pulpen. kecil. Tidak habis di cabulet. Tem jaubah tep. Anja. temporin everyneskan inhigitarunda. Tolik. Um. ter Hobbit. Kemudian. Coba langsung ke tisu dia Nah penampungannya Nanti kalau udah kita ambil yang di bulatan-bulatan itu Bulan depan dia buat bulatan baru Ada bulatan lagi Jadi bulatan ini gak perlu kita buat Enggak Biar gak jadi tutup lagi gitu Itu yang sekarang ada di tampungan itu Baru nyedot di mana aja Baru buat ini Ini Jadi bisa dilihat ya Ini setiap sarang bisa dipanen Kaling tidak 4 minggu 4 minggu Sebenarnya ada juga yang bilang 2 minggu Jadi disedot Dari 1 tunggul ini Bisa sekitar berapa pak? 1 tunggul Jadi dalam masa-masa dimana katanya Masa-masa sulit untuk memberikan usaha Ini alternatif usaha yang bisa kita kembangkan Dan kita sosialisasikan ke masyarakat Tidak terlalu sulit Asal mau aja memulai Insyaallah dia akan berlanjutan Terima kasih Jangan tree Tidak Saat Tidak 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 Tidak